Intro Dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2019, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri berhasil mengumpulkan barang bukti dari kejahatan pidana narkoba hingga lebih dari 1,5 tanarkoba jenis sabu dan ekstasi dari Sindikat Malaysia-Indonesia. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Polkris Nusiregar bersama Karopemnas Divisi Humus Polri, Brigjen Poldedi Prasetyo, melakukan pemusnahan barang tersebut sebanyak 177,5 kg sabu dan 30 ribu pil ekstasi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri berhasil meringkus 7 orang kuril yang membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi jaringan Malaysia-Indonesia. 7 orang tersangka tersebut berinisial JO, RO, AW, DN, WW, KRT, dan AK. Para pelaku tersebut diancam undang-undang narkotika dengan ancaman maksimal hukupan pidana mati atau penjara seumur hidup. Sepanjang tahun 2019 ini, dari mulai 1 Januari sampai dengan bulan Juli ini, Dajaran Direkturat Narkoba Baris Krim sudah mengungkap segian puluh tersangka dengan barang bukti kurang lebih hampir sekitar 1,5 ton. Nah ini catatan prestasi yang sangat luar biasa. Kita ketahui bersama bahwa narkoba ini merupakan suatu kejahatan yang ekstra ordinary of crime. Kejahatan yang transnasional crime. Pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Dajaran Direkturat Narkoba Baris Krim ini, ini pun merupakan kejahatan lintas batas. Pelaku-pelakunya, selain pelaku dari orang Indonesia sendiri, juga melibatkan kargan karasi. Kami secara bahu-membahu dengan rekan-rekan internasional. Ya minggu lalu, teman kami, ini pengusnahan 37 kg sabu yang ditemukan di kapal pesiar current liner. Ini tersangkanya ada di sini, 6 orang. Minggu lalu, kami menerima 5 orang detektif atau penyidik dari siasatan jenayah narkotika, PDRM Malaysia. Dan itulah bentuk kerjasama nyatanya. Karena memang menghadapi transnasional crime, extraordinary tidak mungkin dihadapi dengan cara-cara berpikiran lokal dan hanya cara-cara yang ordinary. Tentunya perlu manajemen yang extraordinary juga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami berharap kepada teman-teman, khususnya otoritas, supaya kita juga, karena dengan luar negeri pun kita sudah begitu dekat, bagaimana mungkin kita di dalam negeri tidak melakukan hal yang lebih dekat untuk masa depan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.